Ranggaib di Tanah Banten Kerusuhan dan pertikaian yang terjadi di sekitaran pasar membuat para pedagang mulai mengeluh Banyaknya orang-orang bersenjata tajam dan berpenampilan menyeramkan dengan tubuh penuh tato serta rambut panjang yang terlihat kusut dan juga daun telinga yang berlubang besar pun menjadi penyebab sepinya pengunjung pasar pada saat itu Perbutan wilayah kekuasaan yang masih terjadi antara beberapa kelompok masa membuat keamanan daerah sekitar pasar pun merasa terganggu Korban jiwa dari ketiga kelompok sudah tidak terhitung lagi jumlahnya Pak Kamil yang tinggal di pinggiran sungai besar di daerah Jakarta yang alirannya melewati daerah sekitaran pasar pun seringkali melihat mayat yang tersangkut di pinggiran sungai tersebut Bahkan ketika perebutan kekuasaan wilayah sekitar pasar masih terjadi hampir setiap hari pula Pak Kamil membantu evakuasi korban-korban yang ditemukan Dengan banyaknya ditemukan korban tanpa identitas itu Banyak pula kejadian-kejadian menyeramkan yang ditemui Pak Kamil dan juga warga yang tinggal di pinggiran sungai Punya kejadian menegangkan yang terjadi kala itu adalah Ketika kelompok Bang Goni yang memang sudah lama menguasai wilayah pasar dan juga daerah pertokohan harus bertekuk lutut pada kelompok lain yang memang terkenal sadis dan brutal Bang Goni dan juga Bang Amat yang menjadi pentolan dari kelompoknya pun dibuat tidak berdaya walau Bang Goni sendiri terkenal memiliki ilmu bela diri tingkat tinggi serta ilmu kebal dan juga ilmu-ilmu kebatinan lainnya Menurut Bang Goni pertarungannya melawan pimpinan dari kelompok lain itu seharusnya bisa saja dimenangkan oleh Bang Goni Andai saja saat itu Bang Goni dapat meminta bantuan kepada Mustaka Geni Akan tetapi dikarenakan permasalahan besar yang kembali menimpa Bang Goni sebelum perang perebutan wilayah itu terjadi akhirnya Bang Goni pun tidak lagi dapat meminta bantuan kepada sosok mahluk gaib yang sudah banyak membantunya itu Bang Goni pun menyerah setelah harus terus digempur serangan-serangan mematikan dari lawannya dan juga dari mahluk-mahluk gaib peliharaan orang tersebut Sebelum pertarungannya dengan sosok pemimpin kelompok lain yang bernama Bang Aris itu terjadi Bang Goni sempat terlibat permasalahan dengan Sudiro Saat itu Bang Goni yang jelas-jelas sudah dilarang oleh Sudiro untuk membalaskan dendamnya kepada musuh terbesarnya itu harus melanggar larangan tersebut karena telah dibutakan oleh dendamnya yang membara Tanpa sepengetahuan Sudiro Bang Goni sudah dapat berkomunikasi langsung dengan sosok mustaka geni yang telah diserahkan Aba Uta kepada Sudiro itu akhirnya mengikat perjanjian langsung dengan memberikan tumbal berupa ayam cemani asli yang seluruh puluh daging dan darahnya berwarna hitam Dengan bertujuk langsung dari mustaka geni Bang Goni pun sudah berkali-kali melakukan ritual untuk mendapatkan kekuatan sosok makhluk gaib tersebut serta untuk memintanya langsung menjalankan aksi balas dendamnya Kala itu Bang Goni yang terus-menerus digempur oleh serangan gaib berupa santet tingkat tinggi itu telah memberitahu Sudiro jika dia sudah merasa tidak nyaman dengan keadaannya Tetapi Sudiro terus meminta kepada Bang Goni untuk lebih bersabar dan bertahan dulu karena Sudiro sendiri sedang melakukan penelusuran terkait hal itu Seperti biasanya Sudiro yang memiliki rencana dan juga taktik dalam menghadapi sebuah permasalahan besar pun ingin memutus mata rantai dendam yang sedang membelenggu Bang Goni Tapi rupanya Bang Goni memiliki rencana lain yang tidak sejalan dengan Sudiro hingga akhirnya permasalahan itu pun menjadi semakin melebar saat itu Malam itu Bang Goni yang sedang tertidur lelap di markasnya harus terbangun dari mimpi indahnya ketika ia mendengar suara benda terjatuh ke lantai dan suara bising lainnya di sebuah rumah yang dijadikan markasnya tersebut Saat itu Bang Goni melihat langsung sosok Mustika Geni sedang berjibaku menghadapi beberapa jin pembawa santet yang ingin menyakitinya Bang Goni yang menyadari jika makhluk-makhluk gaib itu bukanlah lawan yang sepadan dengannya memilih menjadi penonton dari pertempuran gaib yang sedang berlangsung malam itu awalnya Mustika Geni dapat dengan mudah menghalau beberapa jin yang datang hingga akhirnya datanglah sosok jin bertubu tinggi berkepala gundul yang memiliki kesaktian setara dengan Mustika Geni sendiri beruntungnya malam itu Mustika Geni dapat mengalahkan dan akhirnya bisa membelenggu jin sakti yang memang sudah lama mengincar Bang Goni hingga akhirnya Bang Goni pun menanyakan kepada sosok jin tersebut tentang orang yang menyuruhnya untuk menghabisi Bang Goni setelah ia mendapatkan gambaran orang-orang yang menginginkan kematiannya dari sosok jin yang sudah dikalahkan oleh Mustika Geni tadi Bang Goni pun langsung menanyakan kepada Mustika Geni cara untuk dapat menyerang balik orang yang masih mengincarnya serta dukun yang meminta jin itu untuk menghabisi dirinya pada awalnya Mustika Geni gak memberitahu apa yang ditanyakan oleh Bang Goni tapi karena Mustika Geni adalah jin golongan hitam yang memang haus darah akhirnya Mustika Geni sepakat untuk bekerja sama dengan Bang Goni Aki Utak telah menyerahkan ku kepada kawanmu itu jadi sekarang hanya dialah yang bisa menyuruhku untuk melakukan sesuatu tanpa memberikan imbalan apapun kepada aku ujar sosok Mustika Geni jadi gue harus pergi mana supaya gue bisa gunain kekuatan lo sepenuhnya dan juga meminta bantuan lo secara langsung tanya Bang Goni yang merasa sangat penasaran Tumba sediakan aku darah segar maka aku akan membantumu meskipun aku harus melanggar perintah dari kawanmu itu jawab sosok Mustika Geni yang terlihat duduk bersilah untuk memulihkan kembali energinya yang telah banyak terpakai dalam menghadapi musuh-musuhnya tadi pokoknya selain nyawa manusia gue sanggup buat ngasih makanan lo ucap Bang Goni dengan yakin ayam cemani jantan dewasa itu dapat menggantikan darah bayi perempuan yang biasa aku minta Goni balas Mustika Geni sambil membuka kedua mata bulatnya beneran cuma itu aja tanya Bang Goni yang kini mulai tergiur dengan apa yang sudah diminta oleh Mustika Geni darah ayam jantan cemani serta bunga tujuh rupa balurkan ke seluruh tubuhmu dan sediakan satu ekor lagi ayam cemani jantan untuk aku ambil sendiri darahnya balas Mustika Geni yang langsung menghilang dari pandangan mata Bang Goni lakukan ritual itu di malam Jumat Kliwon Goni imbu suara dari sosok Mustika Geni keesokan harinya Bang Goni pun lalu meminta kepada para anak buahnya untuk mencarikan ayam jantan cemani dewasa Bang Amat yang memang tidak tahu akan apa kegunaan dari ayam cemani itu pun ikut membantu mencari jenis ayam langka dan cukup mahal harganya tersebut setelah beberapa hari Bang Amat dan anak buah Bang Goni akhirnya bisa mendapatkan ayam yang sesuai dengan apa yang sudah diinginkan oleh Bang Goni kala itu malam Jumat Kliwon yang menjadi syarat untuk melakukan ritual pun tiba malam yang sudah ditunggu-tunggu oleh Bang Goni yang memang ingin segera menuntaskan dendamnya itu dilaluinya di sebuah tempat tersembunyi yang tidak diketahui oleh siapapun saat itu Bang Goni merasa khawatir jika sampai Sudiro mengetahui apa yang sedang dijalankannya sehingga Bang Goni pun menjalankan ritual tersebut seorang diri dan sembunyi-sembunyi setelah ia menyebeli ayam jantan cemani pertamanya Bang Goni lalu menampung darah hitam pekat tersebut di dalam sebuah wadah setelah itu dia menaburkan bunga tujuh rupa ke atas darah ayam cemani itu tak lama kemudian sosok yang ditunggu-tunggunya pun datang Mustaka Geni yang sudah mencium aroma darah ayam cemani pun langsung menampakkan wujud sempurnanya di hadapan Bang Goni balurkan darah itu ke seluruh tubuh Mugoni jangan sampai ada yang terlewati ujar sosok Mustaka Geni yang langsung duduk di samping Bang Goni dan meraih seekor ayam cemani hidup yang memang telah disediakan oleh Bang Goni setelah mengambil darah ayam cemani hidup dengan cara menjijikan Mustaka Geni pun mulai menjilati tubuh Bang Goni yang sudah berlumuran darah hitam ayam cemani rasa panas seolah seperti terbakar mulai dirasakan oleh Bang Goni yang kini tubuhnya perlahan-lahan mulai bergetar dan tidak dapat lagi dikendalikannya setelah prosesi ritual itu selesai Bang Goni pun merasakan ada yang berbeda pada tubuhnya wajahnya dipenuhi bulu hitam dan tubuhnya kini menjadi lebih besar serta lebih berotot dan juga penglihatannya yang menjadi terang serta pendengarannya yang semakin tajam membuat Bang Goni tersenyum puak saat itu Bang Goni yang merasa senang karena proses ritualnya berhasil itu mulai bangkit sambil terus memandangi bagian tubuhnya yang kini terasa memiliki energi lebih besar kau tidak hanya dapat melihat dengan mataku tapi kau juga dapat mendengar dengan telingaku serta kau dapat menggunakan semua kesaktianku saat ini Goni ujar sosok Mustaka Geni yang kini sudah menyatu dengan tubuh Bang Goni sungguh pengalaman yang tidak dapat diceritakan dengan kata-kata oleh Bang Goni saat itu selain memiliki energi besar Bang Goni pun dapat dengan jelas melihat sosok-sosok makhluk gaib yang ada di sekitarannya serta ia dapat menembus alam gaib dengan sangat mudah setelah membersihkan tubuhnya Bang Goni pun lalu langsung melesat ke alam gaib untuk mendatangi sosok dukun yang memang sudah dibayar oleh musuh terbesarnya untuk bisa membunuh Bang Goni dengan kemampuan luar biasa Bang Goni pun dapat dengan cepat menemukan tiga orang dukun yang sudah lama mengirimkannya santet dan bahkan sudah berhasil membunuh ibu dari Bang Goni dengan ilmu hitam tingkat tinggi tersebut setelah dapat menghabisi dua orang dukun yang membantu musuhnya itu Bang Goni pun langsung melesat ke rumah salah seorang dukun yang tersisa dukun dengan kesaktian tinggi serta memiliki banyak jin peliharaan itu dengan cepat dibuat tersungkur oleh Bang Goni yang saat itu hanya menggunakan kekuatan dari mustaka geni akan tetapi walaupun Bang Goni terlihat sakti dengan kekuatan besar Bang Goni tidak menyadari jika dukun yang menjadi lawannya itu adalah salah satu orang yang tergabung dalam satu perkumpulan khusus Bang Goni yang masih terus membabi buta menyerang lawannya malam itu sama sekali tidak berfikiran bahwasannya dia kini sudah masuk ke dalam sebuah permasalahan yang lebih besar lagi sebelum tewas di tangan Bang Goni sosok dukun yang menjadi lawan terkuatnya itu melepaskan semua makhluk-makhluk gaib liarannya supaya tidak menjadi pesuruh dari Bang Goni tapi Bang Goni yang tidak memahami seluk-beluk dunia hitam pun tidak memperdulikan hal itu yang terpenting baginya adalah orang-orang yang membantu musuhnya dan juga telah membunuh ibunya dengan santet binasa malam itu sosok dukun yang merupakan bagian dari perkumpulan dukun-dukun sakti itu memerintahkan kepada jin perewangannya untuk menceritakan kematiannya kepada para sahabat-sahabatnya dan meminta agar mereka membalaskan dendam untuknya setelah berhasil menghabisi dukun sakti tersebut Bang Goni pun langsung melesat ke rumah orang yang menjadi musuh utamanya orang yang pernah membakar rumah keluarganya serta orang yang menghabisi nyawa ibunya itu adalah tujuan akhir dari balas dendam Bang Goni Bang Goni yang sudah menyatu dengan sosok Mustaka Goni pun dapat dengan mudah menemukan orang yang ternyata sudah menjadi pejabat tinggi di sebuah daerah dengan uang melimpah yang dibilikinya orang tersebut pun kini sudah dapat menjadi pemimpin suatu daerah dan memiliki pengaruh besar di daerah tersebut beruntungnya malam itu Bang Goni datang dengan tubuh yang telah menyatu dengan sosok makhluk gaib berkemampuan tinggi hingga dia akhirnya dapat membunuh musuh besarnya ketika orang itu sedang tertidur pulas sebelum dapat menghabisi musuh besarnya itu Bang Goni pun harus mengalahkan sosok-sosok makhluk gaib yang menjadi penjaga rumah mewah yang mana menjadi tempat tinggal dari orang tersebut setelah itu Bang Goni pun menatap pria yang dulu hampir membunuhnya dan juga hampir dibunuh oleh Bang Goni sendiri tatapan tajam Bang Goni pun berubah menjadi senyum menakutkan ketika musuh besarnya itu terbangun dari tidurnya dan tanpa menunggu lama Bang Goni langsung menyerangnya dengan ilmu baramuksa milik Nustaka Geni yang mana langsung membakar organ dalam tubuhmu sebesarnya itu selesai dengan misinya malam itu Bang Goni pun kembali ke markas dan ia pun langsung tertidur relap hingga dua hari lamanya Bang Amat yang awalnya merasa takut dengan apa yang terjadi terhadap Bang Goni pun langsung memanggil Sudiro untuk menanyakan kondisi sahabatnya tersebut tidak apa-apa Bang Amat Bang Goni ini hanya kelelahan saja ujar Sudiro yang belum mengetahui jika Bang Goni telah melakukan suatu kesalahan fatal dengan melanggar perjanjian Sudiro yang saat itu tidak melihat sosok Mustaka Geni pun langsung membaca ajian panimbal untuk memanggil jin yang memang sudah menjadi perewangannya tersebut ada masalah apa dengan kawanku ini Geni tanya Sudiro melalui telepatinya tidak ada apa-apa Diro semua baik-baik saja aku dapat menjalankan tugas yang sudah kau berikan dengan baik jawab Mustaka Geni dengan tatapan tajam ke arah Sudiro kekuatanmu semakin besar Geni apaku tidak salah dalam membaca energi yang kau keluarkan ini tanya Sudiro lagi sambil tersenyum aku ini dari bangsa jin yang memiliki kekuatan api Diro jadi aku bisa saja mengeluarkan kemampuanku yang sebenarnya untuk memutus perjanjian kita tapi aku tidak dapat mengingkari janjiku kepada Abah Uta yang memintaku untuk terus mematuhi permintaanmu balas Mustaka Geni yang mulai terlihat geram kala itu baiklah Geni yang terpenting kau sudah menjaga sahabatku ini dengan baik setelah semua masalah yang menimpannya selesai maka kau akan aku kembalikan kepada Abah Uta sekarang pergilah dari hadapanku sebelum aku membuatmu menjadi debu balas Sudiro yang kini emosinya mulai terpancing mendengar semua yang telah dikatakan oleh Mustaka Geni tadi satu minggu setelah kejadian itu Sudiro mulai merasakan jika ada sesuatu yang tidak biasa rumah yang disewanya itu tiba-tiba saja terasa panas dan mulai banyak energi-energi hitam datang mengancamnya dengan kewaspadaan tinggi dan untuk menghindari keluarganya dari marah bahaya yang disebabkan oleh makhluk-makhluk gaib itu Sudiro pun langsung memanggil Gatra Pawira, Kibelarak dan juga Kianom tidak lupa juga Sudiro memanggil Mustaka Geni untuk ikut mengawasi tempat tinggalnya yang mulai mendapatkan serangan gaib itu kenapa Thomas? sampein kok kelihatannya gelisah seperti itu tanya Sri Kanti yang memang sudah faham dengan perangai suaminya sepertinya ada bahaya yang akan datang dek tapi aku tidak tahu siapa yang ingin menyerangku dan kenapa mereka ingin mengusik ketenanganku jawab Sudiro yang kini sudah bersiap dengan badong bayit di dalam tubuhnya apa apa sampein berurusan lagi dengan hal-hal gaib mas tanya Sri Kanti yang terlihat penasaran dengan apa yang sedang dilakukan suaminya aku hanya membantu temanku dek tapi sepertinya bukan karena masalah itu sepertinya ini adalah orang-orang dari masa lalu ku dulu dek jawab Sudiro dengan tenang lakukan apa yang harus kau lakukan mas aku tidak mau kalau Widhanu nantinya akan mengalami hal buruk seperti yang pernah kita alami saat itu balas Sri Kanti yang langsung menggendong dan mendekat rat putra kesayangannya itu secepatnya aku akan menyelesaikan permasalahan ini dan aku berjanji tidak akan membiarkan anak serta istriku mengalami hal-hal buruk lagi balas Sudiro matap setelah mendapatkan izin dari Sri Kanti istrinya Sudiro pun lalu meminta kepada Gatra Pawira, Kiblarak, dan juga Kianom untuk menjaga Sri Kanti dan Widhanu sementara itu Sudiro bersama Mustaka Gini bersiap menghadapi gelombang energi besar yang datang dengan cepat ke arah mereka Rupanya kalian yang telah menghabisi saudara kami ada masalah apa sebenarnya sehingga kalian tidak memberikan pengampunan kepada saudara kami itu ujar seorang pria tua bertubuh bungkuk yang terlihat mengenakan jubah hitam dan memegang tongkat berkepala ular mungkin sampean salah orang, Kib aku tidak pernah menghabisi siapapun selama beberapa tahun terakhir ini balas Sudiro dengan tenang beberapa perewangan dari seorang dukun yang telah kalian habisi dapat menjadi saksi betapa angkunya dirimu itu, anak muda balas sosok kakek bungkuk tersebut perkenalkan nama ku Sudiro, Kek dan aku bersumpah atas apapun aku tidak pernah melakukan hal itu tegas Sudiro ya, ya memang bukan kau yang melakukan hal itu Sudiro tapi perewanganmu itulah yang telah menginjak-nginjak harga diri dari jagat Kalinga ujar seorang kakek yang datang tanpa diketahui oleh Sudiro Geni benarkah yang sudah dikatakan kakek itu? tanya Sudiro kepada mustaka Geni aku aku hanya membantu sahabatmu, Diro maafkan aku jika permasalahan akan menjadi serumit ini balas mustaka Geni dengan perlahan kubuk dasar makhluk tidak tahu diri betat Sudiro yang merasa kesal dengan apa yang telah disampaikan oleh mustaka Geni kala itu namaku Kalinga Tirta dan ini dan ini kedua saudaraku Kalinga Braja dan Kalinga Bayu sedangkan yang dibunuh oleh perewanganmu itu adalah sahabat kami yang bernama Kalinga Panca ujar sosok kakek Kalinga Tirta mencoba menjelaskan mohon maaf Ki aku sendiri tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi awalnya aku hanya meminta kepada mustaka Geni yang memang menjadi perewanganku untuk menjaga salah satu dari sahabatku tapi sungguh aku tidak pernah memerintahkan mustaka Geni untuk bertindak lebih jauh apalagi sampai menghabisi nyawa seseorang balas Sudiro menjelaskan aku bisa saja menghabisimu serta anak istrimu malam ini Sudiro bagiku ketiga perewanganmu yang sedang menjaga istri dan juga anakmu itu bukanlah apa-apa tapi karena keberanianmu serta tanggung jawabmu aku memahami hal itu tapi aku minta kau harus serahkan jin perewanganmu itu kepada kami untuk akhirnya menjadi abdi kami balas kakek Kalinga Tirta Geni aku hanya memintamu untuk menjaga orang itu tapi kenapa kau berani melanggar perintahku tanya Sudiro dengan tatapan tajam biarkan aku pergi bersama mereka Diro aku aku tidak akan membuatmu masuk dalam kubangan hitam itu kembali seperti apa yang telah kau ceritakan itu balas mustaka Geni dengan penuh keberanian tapi kau itu adalah dia dari seseorang yang sangat aku hormati Geni jika kau pergi apa yang akan aku katakan kepada Aba Uta nantinya bisik Sudiro melalui telepatinya kepada mustaka Geni aku serahkan semua keputusan ini padamu Diro balas mustaka Geni dengan perlahan mulai menghimpun energi hmm bagaimana Sudiro apakah dapat langsung kita selesaikan masalah ini sahut kakek Kalinga beraja yang mulai terlihat gerak apakah tidak ada pilihan lain tanya Sudiro yang berusaha bernegosiasi dengan ketiga dukun sakti tersebut apa yang baru saja ditanyakan Sudiro rupanya itu adalah sebuah siasat untuk mengulur waktu karena pada saat yang bersamaan Sudiro meminta kepada Gatra Pawira untuk menyampaikan kejadian malam ini kepada Aba Uta karena biar bagaimanapun Sudiro tidak dapat melepaskan begitu saja sosok mustaka Geni walaupun memang sosok itu yang jelas-jelas sudah bersalah tapi setelah dicoba dicerna kembali apa yang dilakukan mustaka Geni dan juga Banggoni adalah sebuah keputusan untuk dapat mengakhiri permasalahannya aku tidak pernah memberikan pilihan Sudiro ini semua adalah sebuah kebijaksanaan dari kami tapi jika kau menginginkan hal lain maka bersiaplah untuk menghadapi segalanya balas kakek kali gak tirta dengan tegas energi dari ketiga dukun sakti itu terasa semakin membesar seolah mereka sedang memberikan ancaman ataupun sebuah peringatan kepada Sudiro dengan kekuatan mereka tapi Sudiro yang memang sudah berpengalaman pun dapat membaca situasi jika kekuatannya akan digabung dengan kekuatan mustaka Geni maka Sudiro yakin ia dapat mengusir ketiga dukun sakti tersebut dari tempat mereka berada saat itu hanya saja Sudiro sengaja mengulur waktu untuk menunggu Aba Uta datang dan ikut membantunya tidak lama berselang sosok yang ditunggu Sudiro pun datang bersama bala tentaranya puluhan makhluk gaib datang bersama Gatrapawira dan juga Aba Uta merasakan adanya energi besar yang datang ketiga sosok Kalingga bersaudara itu pun langsung memanggil makhluk-makhluk gaib peliharaan mereka yang jumlahnya hampir sama dengan yang dibawa Aba Uta saat itu kenapa hanya Sukmamu saja yang datang patua apakah kau tidak memiliki ajian lipat bumi ujar kakek Kalingga Tirta yang langsung mengejek Aba Uta yang hanya tersenyum kala itu kalau kamu mau yang asli ada di sini kakek tua balas sosok Aba Uta yang tiba-tiba saja keluar dari dalam rumah Sudiro menyaksikan hal itu bukan hanya kakek Kalingga saja yang terkejut dibuatnya Sudiro pun sempat merasa janggal dengan ilmu yang digunakan Aba Uta kala itu tenang saja Diro nanti Aba ajarkan ilmu Sabanung Hiji kalau kamu mau ibu sosok Aba Uta yang baru saja keluar dari dalam rumah Sudiro tanpa membuka pintu alias menembus dinding ayo panggil saudara-saudara manis semua biar kita tuntaskan malam ini sehingga tidak ada lagi dendam di antara kita bukan begitu ujar Aba Uta dengan lantang kakek Kalingga Tirta Kalingga Braja dan juga Kalingga Bayu hanya terdiam mendengar apa yang diucapkan oleh Aba Uta selain memiliki energi besar Aba Uta yang memiliki kembaran itu terlihat bengis hingga membuat nyali lawan-lawan yang menjadi ciut eh kok malah bengong bagaimana kakek tua ah ayo kita selesaikan saja tidak usah pake lama seru Aba Uta seraya mengejek ketiga dukun sakti tersebut kami kami bukannya takut orang tua kami hanya sedang berhitung untung dan ruginya jika kami harus bertempur malam ini balas kakek Kalingga Tirta tunggulah orang tua suatu hari nanti kami akan membuatmu menangis menyesali tawar nyamu hari ini ibu kakek Kalingga Braja sambil melesatkan serangan bersama kedua kakek Kalingga lainnya Sudiro yang merasa tidak ingin direndahkan saat itu menerima langsung serangan ketiga kakek Kalingga itu tubuhnya langsung menghadang tiga lari sinar berwarna putih biru dan merah itu tanpa ragu kabari kami jika kalian siap berperang ujar Sudiro yang masih berdiri tegap setelah menerima serangan mematikan itu tanpa menjawab perkataan dari Sudiro ketiga kakek Kalingga pun langsung menghilang bersama makhluk gaib yang menjadi peliharaan mereka masing-masing wah 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 ilmu kebalmu sudah cukup tinggi Sudiro kamu memang sungguh luar biasa tapi ingat permasalahan ini belum selesai aku yakin mereka masih akan terus mengincarmu jika kita habisi mereka malam ini maka urusan pembisa akan semakin rumit karena mereka adalah dukun-dukun sakti yang memiliki jaringan cukup luas ujar Aba Utang menjelaskan saya sebenarnya ingin menjadi orang biasa saja yang hidup bebas tanpa musuh tapi sepertinya memang jalan hidup saya ini cukup rumit balas Sudiro sambil menghela nafas panjangnya Iro itu semua sudah kendak dari sang maha pencipta lebih baik saat ini kau fikirkan keselamatan keluargamu ayo sementara bawa keluargamu ke tempat tinggalku kalian semua akan aman jika berada di sana sebelum nantinya kita dapat menemukan jalan keluar dari masalah ini ujar Aba Utang menjelaskan dan sejak saat itulah Sudiro beserta keluarganya serta juga makhluk-makhluk gaib di sekitarnya tiba-tiba menghilang Bang Goni dan juga Bang Amat yang merasa heran dengan kepergian Sudiro dan juga Mustaka Geni pun terus berusaha mencari keberadaan mereka beberapa bulan sebelum terjadinya konflik antara kelompok Bang Goni dengan dua kelompok lainnya untuk memperbutkan wilayah kekuasaan Bang Goni dan Bang Amat pun sudah berusaha mencari keberadaan Sudiro dan juga Mustaka Geni mereka berdua bahkan sempat mendatangi kediaman Aba Utang untuk menanyakan perihal keberadaan Sudiro dan juga Mustaka Geni tapi setelah tiga hari tiga malam berada di hutan yang memang menjadi tempat tinggal dari Aba Utang Bang Goni dan Bang Amat pun tidak dapat menemukan rumah Aba Utang karena Aba Utang rupanya sudah menutup penglihatan keduanya ya Aba Utang sengaja membiarkan Bang Goni untuk menghadapi permasalahannya seorang diri itu semua dilakukan Aba Utang agar Bang Goni dapat berpikir lebih dewasa lagi dalam menyikapi sebuah permasalahan dalam pertarungan hidup dan matinya melawan Bang Aris Bang Goni pun sempat terluka parah karena ilmu kebalnya tidak berguna di hadapan Bang Aris selain juga memiliki ilmu bela diri tingkat tinggi seperti Bang Goni Bang Aris pun memiliki ilmu kebal dan tahu titik kelemahan dari ilmu-ilmu yang dimiliki Bang Goni hingga akhirnya Bang Goni yang hampir mati saat itu lalu menghilang dari wilayah kekuasaannya daerah pasar yang sudah dikuasai oleh kelompok Bang Aris pun kini sudah terlihat aman walaupun masih banyak pereman melakukan pungli terhadap para pedagang besar yang menempati kios-kios serta yang berjualan di lapak-lapak pinggir jalan setelah pulih dari semua luka bacok yang dialaminya Bang Goni yang memang masih belum bisa menerima kekalahannya itu kembali mencari seorang guru ilmu kanuragan yang dapat mengajarkannya ilmu-ilmu kebatinan tingkat tinggi yang mematikan Bang Goni yang memang masih berhasrat ingin menguasai wilayah pasar dan sekitarnya itu mulai mendatangi seorang guru ilmu kanuragan yang ada di daerah Jawa Barat dan dari sanalah Bang Goni dapat kembali menambah ilmu-ilmu hitamnya yang kini lebih mematikan lagi entah semua yang terjadi kepada Bang Goni hanyalah kebetulan semata atau memang sudah digariskan tanpa sama-sama diketahui Bang Goni ternyata mempelajari ilmu-ilmu kebatinan dari seorang guru yang bernama Kalinga Tirta Bang Goni tidak tahu jika gurunya saat itu adalah kakak seperguruan dari seorang dukun yang telah dihabisinya sama halnya dengan Kalinga Tirta yang juga tidak menyadari jika Bang Goni lah yang telah membunuh Kalinga Panca hal itu terjadi karena saat melakukan aksinya Bang Goni tidak lagi berwujud dirinya melainkan berwujud makhluk gaib karena saat itu Bang Goni telah menyatu dengan sosok Mustaka Geni seiring berjalannya waktu Bang Goni yang sudah mempelajari banyak ajian-ajian mematikan pun lalu diminta sang guru untuk sama-sama menghadap guru besar mereka yang merupakan pendiri dari perkumpulan Jagat Kalinga Jagat Kalinga sendiri bukanlah sebuah perguruan atau padepokan karena pendiri Jagat Kalinga yang menerima anggota dari orang-orang yang berjanji untuk menjadi pengikut setia dari guru besar mereka yang bernama Ki Jagat Madya seorang yang cukup sakti mandraguna yang sangat disegani dalam dunia ilmu hitam setelah sampai di kediaman Ki Jagat Madya Bang Goni pun baru mengetahui jika perkumpulan gurunya tersebut sedang memiliki permasalahan besar tapi Bang Goni disini tidak tahu jika semua permasalahan yang mereka hadapi kala itu ada hubungannya dengan Sudiro dan juga Aba Uta menurut Bang Goni sendiri sebenarnya tidak tertarik dengan rencana penyerangan kepada musuh dari perkumpulan Jagat Kalinga itu karena kepentingan Bang Goni saat itu adalah merebut kembali daerah kekuasaannya yang sudah jatuh ke tangan musuh barunya yang bernama Bang Aris tapi karena peraturan yang mengharuskan dia ikut dalam penyerangan itu maka mau tidak mau Bang Goni pun harus ikut serta menyerang ke daerah yang dikuasai oleh Aba Uta selain itu Bang Goni yang sama sekali tidak mengetahui siapakah yang menjadi musuh dari Kalinga terlihat sangat tenang dan biasa-biasa saja setelah beberapa saat menembus alam gaib dan kembali ke dunia nyata barulah Bang Goni tercengang ketika ia berada di sebuah tempat yang sepertinya tidak asing lagi baginya ya sebuah rumah yang pernah dikunjunginya bersama Bang Amat pun membuat Bang Goni diam terpaku diantara kakek Kalinga Tirta dan yang lainnya serta makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitarannya tanpa menunggu waktu lama pertempuran gaib pun mulai terjadi antara pihak Aba Uta dengan kelompok Kalinga yang kala itu dipimpin langsung oleh Kijagat Madya pertempuran antara jin-jin perewangan masing-masing pun terjadi hingga akhirnya Sudiro, Aba Uta dan juga beberapa murid dari Aba Uta yang memang sudah menunggu kedatangan serangan itu pun muncul dan langsung mencari lawannya masing-masing sebagai yang terkuat Aba Uta pun langsung berhadapan dengan Kijagat Madya sedangkan Sudiro telah berhadapan dengan Kalinga Tirta yang kala itu dibantu oleh Kalinga Bayu pertempuran dahsyat dengan energi besar yang dengan cepat menumbangkan makhluk-makhluk gaib yang menjadi perewangan dari masing-masing kubu pun terus terjadi Sudiro dan Aba Uta yang telah menduga akan datangnya serangan itu sudah menyiapkan si aset pertempuran dengan berbagai macam kemungkinan Sudiro sudah diminta oleh Aba Uta untuk menyemunyikan sementara keluarganya bersama istri Aba Uta yang bernama Nyai Sembala dengan keamanan tingkat tinggi Sudiro pun yakin jika keluarganya akan terlindungi dari energi-energi hitam yang menyebar ke segala penjuru arah Bang Goni yang berasa bingung menghadapi situasi rumit itu akhirnya memilih bertempur dengan sosok-sosok makhluk gaib yang langsung menyerangnya dengan kemampuan yang dimilikinya saat itu Bang Goni pun melesat menjauh dari medan pertempuran tapi kehadiran Bang Goni rupanya dapat diketahui oleh sosok mustaka geni yang mana telah mampu menumbangkan lawan-lawannya kurang ajar rupanya kau datang sebagai musuh kami manusia serakah ujar mustaka geni yang terlihat murka dengan kehadiran Bang Goni tunggu gua bisa jelasin apa yang sebenarnya terjadi tunggu dulu geni gua bisa jelasin apa yang sebenarnya terjadi tapi tolong mintalah kepada makhluk sebangsalu ini buat berhentiin serangan mereka balas Bang Goni dengan tegas setelah dapat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi Bang Goni dan mustaka geni pun mendapatkan kesepakatan yang dengan seketika merubah jalannya pertempuran gaib malam itu jika saat itu menyatunya tubuh Bang Goni dengan sosok jin bernama mustaka geni harus melalui sebuah ritual tapi untuk saat itu karena Bang Goni sudah memiliki ilmu tingkat tinggi maka dengan mudah Bang Goni dan mustaka geni menyatu atau yang disebut juga nyawiji setelah menyatu tubuh Bang Goni pun seketika berubah menjadi sosok makhluk yang lebih menyerupai siluman dengan kekuatan besar Bang Goni yang telah nyawiji dengan sosok mustaka geni pun dapat dengan mudah menghabisi makhluk-makhluk gaib rewangan para kalingga serta kijagat madia dalam pertempuran gaibnya Sudiro yang telah mempersiapkan segala sesuatunya dapat melumpuhkan kalingga bayu dengan mudah energi angin milik Sudiro yang dipadukan dengan ajian beraja mampu merobohkan kalingga bayu sementara itu kalingga tirta yang telah mengetahui kemampuan dari Sudiro segera mengeluarkan ajian-ajian air yang mampu meredam energi api milik Sudiro tapi Sudiro yang juga telah menguasai medan pertempuran dan juga telah menyiapkan segala sesuatunya dapat membuat kalingga tirta merasa ketakutan ajian sindung geni yang dengan cepat dapat merubah pasir halus menjadi senjata mematikan itu membuat kalingga tirta gentar lalu melesat menjauhi Sudiro sementara itu abah uta yang ternyata lebih kuat dari kijagat madia pun dapat segera membuat kima dia mempertimbangkan lagi untuk terus melanjutkan pertempuran korban yang sudah banyak berjatuhan dari pihaknya memaksa kijagat madia untuk melesat pergi dari palagan setelah kijagat madia pergi akhirnya kalingga tirta pun terpaksa pergi meninggalkan kalingga bayu dan juga kalingga braja yang telah terkapar kalingga braja yang mengalami nasib sial karena harus bertarung melawan bangkoni yang telah bersatu dengan mustakageni itu pun harus tewas dalam pertempuran itu begitu juga dengan kalingga bayu nasib buruk juga menimpanya setelah ajian sindung geni menghantam tubuhnya untuk kedua kalinya beruntung tidak ada korban nyawa dari kubu abah uta hanya saja ada beberapa jin yang musnah dalam pertempuran malam itu di sisi lain menyadari jika ada kekuatan baru yang sangat besar abah uta pun langsung melesat ke arah bangkoni yang masih nyawiji dengan mustakageni kala itu amarah dari abah uta jelas terpancar ketika ia mengetahui jika bangkoni sebenarnya sudah menjadi bagian dari kelompok kalingga luarlah kau geni aku tidak mengizinkan kau menyatu dengan manusia bodoh itu ujar abah uta yang sudah sangat geram sekali malam itu tanpa mebatal lagi sosok mustakageni pun segera keluar dari tubuh bangkoni sedangkan bangkoni sendiri terlihat lemah ketika ia harus kembali ke wujud asalnya pergi carilah jalanmu sendiri pergilah dari tempat ini secepatnya karena saat ini kau bukan lagi muridku ujar abah uta yang merasa sangat kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh bangkoni sebelumnya ya hal tersebut sangatlah wajar dilakukan oleh abah uta karena bangkoni lah abah uta harus ikut masuk ke dalam lingkaran dendam dan harus kembali lagi berurusan dengan orang-orang dari aliran hitam yang sangat kejam walaupun abah uta sendiri memiliki ilmu hitam tapi sebenarnya abah uta sudah tidak lagi memiliki keinginan untuk mengurusi hal-hal yang bersifat duniawi abah uta yang ingin menghabiskan masa tuanya dengan damai bersama nyai semala pun harus kembali ke jalan yang sudah lama ditinggalkannya begitu pula dengan sudiro keinginannya untuk tidak lagi berurusan dengan hal-hal gaib dia pun harus ikut terseret dalam perselisian yang semakin meluas lingkaran dendam yang pernah dituntaskannya dulu kini kembali lagi dalam kehidupannya dengan musuh yang lebih sakti mandraguna dari sebelumnya mau tidak mau sudiro pun harus menetap lebih lama di dalam hutan tempat abah uta dan nyai semala tinggal sampai sudiro pun dapat menyelesaikan semua arus persoalan yang secara tidak sengaja ikut menyeretnya sementara itu banggoni yang telah diusir oleh abah uta terpaksa meninggalkan hutan tersebut walaupun sebenarnya dia ingin sekali memperbaiki kesalahannya tapi keputusan abah uta sudah bulat dan untuk menghargai keputusan tersebut banggoni pun akhirnya pergi meninggalkan abah uta guru yang pernah mengajarinya ilmu-ilmu kanuragan dan juga ilmu kebatinan sesampainya di kota banggoni pun kembali menghimpun kekuatan bersama dengan bang apat dan juga orang-orang yang dulu pernah menjadi bagian dari kelompoknya dengan kekuatan yang dimiliki oleh banggoni ia pun siap untuk merebut kembali daerah kekuasaannya yang kini telah dikuasai oleh kelompok bang aris perselisihan di daerah pasar pun kembali terjadi korban dari kubu kelompok bang aris pun kini mulai berjatuhan tapi disini kelompok bang aris belum mengetahui jika banggoni telah kembali dan menebar ancaman kala itu banggoni memilih melakukan aksi-aksinya dengan senyap hal itu sengaja dilakukan untuk membuat kelompok lawan merasa ketakutan hampir satu bulan lebih banggoni dan kelompoknya mengincar satu persatu anggota dari kelompok bang aris hingga akhirnya hari pembalasan pun tiba banggoni yang sudah menentukan hari untuk melampiaskan dendamnya itu berhasil menumbangkan pimpinan kelompok lawan dan ia pun berhasil menghabisi bang aris sebagai ketua kelompok tersebut strategi yang dijalankan oleh banggoni pun berhasil dan hanya dalam waktu kurang dari dua bulan banggoni dan kawan-kawan sudah dapat kembali merebut wilayah pasar yang dulunya memang menjadi daerah kekuasaannya setelah dapat kembali menguasai pasar banggoni pun mulai melebarkan sayapnya dengan ingin menguasai beberapa tempat lainnya banggoni yang kala itu merasa memiliki kesaktian tinggi pun merasa jumawa hingga akhirnya banggoni pun harus kembali terlibat perselisihan dengan kelompok lainnya yang ternyata menjadi bawahan dari kelompok jagad kalinga selesai luar biasa kisah dari mas untung prasetyo lagi-lagi pemukau dan kembali ya kembali ke sudiro dan banggoni menghipnotis kita semua dan asli kisahnya keren banget dan dapat banget kenapa di saya-saya kasih judul perang kaib di tanah banten karena pada saat perang besarnya itu antara abah utah sudiro dan di pihak satu sisi jagad kalinga dengan banggoni ini perangnya ini terjadi di kediaman abah utah yang mana kediaman abah utah ini ada di wilayah banten jadi di daerah ujung kulon ya di dalam pelosok rumahnya jadi luar biasa disini nih dapat banget feel horror action jenrenya kalau menurut saya dan disini menjadi sebenarnya sebenarnya ya banggoni ini bukanlah seorang pengkhianat ini dalam artian sebenarnya dia hanya ingin bagaimana caranya dia cepat membalaskan dendamnya karena musuh besarnya itu kan sudah menewaskan sang ibu jadi sebenarnya dia tidak ingin berkhianat kepada sudiro maupun abah utah tapi karena ambisinya untuk menuntaskan dendamnya itulah yang sehingga tanpa dia sadari dia telah mengkhianati sudiro maupun abah utah yang mana sudiro sudah-sudah memerintahkan kepada siapa namanya banggoni untuk bersabar dan dimana juga abah utah itu sudah menitipkan sosok mustakageni kepada sudiro tidak menitipkan kepada si banggoni ya jadi dititipkan kepada sudiro untuk bisa membantu banggoni tapi disini sekali lagi banggoni termakan oleh ambisinya sehingga dia menguasai mustakageni hingga akhirnya dia ditinggalkan oleh sudiro maupun abah utah dan dia mencari dan malah justru ketemu dengan grup dari jagat kali enggak intinya keren banget kisahnya bang untung dan tetap pasti masih ditunggu lagi nih kisah-kisah selanjutnya tentang sudiro dan yang pasti lebih ditunggu-tunggu lagi nih bang untung ya bagaimana nih anaknya sudiro nih dan sekarang kan sedang diasingkan di tanah banteng di kediaman abah utah ya di tengah, di pelosok hutan jadi ditunggu lagi pokoknya bang untung kisah-kisahnya keren banget disitu keren banget banyak sekali ikhlas yang bisa kita ambil ya bagaimana sosok sudiro yang begitu lihainya dalam menyusun strategi jadi sebenarnya gini tidak hanya kesaktian, tidak hanya ilmu yang dimiliki seseorang itu membuat seseorang itu hebat tapi adalah strategi ini yang paling penting ya strategi dan ketenangan itu adalah segalanya jadi ketenangan adalah segalanya dalam menghadapi satu masalah dimana ketika kita sudah tenang tidak terbakar dendam disitulah maka hal-hal baik akan muncul karena sudiro sendiri pernah mengalaminya ketika dendam menguasai dirinya disitulah dia banyak mengambil langkah yang keliru kalau teman-teman yang belum pernah mendengarkan kisahnya bisa melihat video di perjalanan awal sudiro ya dan untuk kisah sudiro ini sudah kita berikan playlist jadi buat teman-teman berurutan jadi kisahnya berurutan ada playlistnya dan sekali lagi disini kita tidak menggantung satu kisah jadi kayak gini ini perang gaib di Tanah Banten sudah selesai perang gaibnya tapi memang di belakangnya kita berikan spoiler ya atau untuk next nextnya bagaimana jadi ini bukan cerita part gitu sih mungkin teman-teman ya kalau banyak teman-teman yang komentar begitu jadi mohon maaf kita sudah menyediakan playlistnya juga jadi teman-teman yang bingung dengan kisah-kisah ini dari mana nah di playlist itu sudah berurutan overall kisahnya keren banget ditunggu lagi pokoknya bang untung kisah selanjutnya tentang petualangan sudiro dan buat teman-teman semoga kisah tadi bisa menghibur ya menghibur para teman-teman pecinta horror misteri lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel ilo bercerita buat yang punya komentar lain atau pendapat lain silahkan bisa tuliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa insyaallah kami akan membalasnya satu per satu dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir di setiap harinya yang sudah selalu mendukung channel kami karena kehadiran teman-teman lah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya dan silahkan buat yang suka dengan videonya bisa di klik tombol like-nya tombol jempolan boleh juga di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga merasa terhibur ikut terhibur dan buat yang baru bergabung ataupun yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih oh iya belum subscribe yuk di klik tombol subscribe-nya tombol merahnya jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya untuk channel Lilo Bercerita ini kami upload di setiap harinya di setiap malamnya setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat buat teman-teman mungkin yang punya kisah orang-orang misteri ya yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami silahkan bisa mengirimkannya ke nomor kami yang ada di bawah sini dan bebas ya dalam bentuk tulisan boleh dalam bentuk rekaman suara atau audio ya voice note boleh sehingga mana teman-teman aja dan buat yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan harap bersabar ya karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu dan di akhir kata saya ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan saya mohon dibukakan gitu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa tempatnya salah dan dosa sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya yang pasti tidak kalah horornya yang masih bersama saya ilo di channel ilo bercerita salam sehat sukses selalu untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh